Lentera adalah simbol sebuah kehidupan. Lentera berguna sebagai sumber penerangan serta penunjuk arah di dalam kegelapan. Keberadaannya telah dikenal oleh masyarakat Hindu-Buddha di Jawa maupun Bali. Seperti di Jawa Barat, ada yang namanya Ajo. Berupa lampu minyak yang ditutup dengan kaca. Dan di Bali, Lentera digunakan sebagai pelengkap pada upacara Ngaben. Di sebuah kota pesisir di ujung timur Pulau Jawa, Gresik adalah kota yang menjadi pusat perkembangan Islam di tanah ini. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan atau pengrajin. Di kota ini juga dikenal sebuah lentera berbentuk segi empat yang kerangkanya terbuat dari bambu dan diselimuti oleh kertas. Mereka menyebutnya Damarkurung. Uniknya, tiap sisi lentera ini dihiasi lukisan yang menggambarkan keseharian. Damarkurung merupakan peninggalan leluhur yang tradisinya sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Gresik. Seperti pada keluarga Sadiman dan Martija, mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Lumpur. Bersama keempat putrinya, Mas Riyatun, Mas Sehi, Mas Munindri, dan Mas Mundari. Sadiman adalah seorang dalang, namun ia juga adalah seorang pengrajin. Ia membuat Damarkurung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya agar tetap mempertahankan tradisi membuat Damarkurung. Sepeninggalan Sadiman dan Martija, putri-putrinya lah yang melanjutkan tradisi Damarkurung. Salah satunya ialah Mas Mundari. Mas Mundari mulai membuat Damarkurung pada umur 40 tahun. Ia belajar melukis Damarkurung dengan cara mengamati ayah dan kakaknya. Ia merekam situasi yang terjadi di sekitar, lalu melukisnya pada Damarkurung sesuai dengan imajinasinya. Lukisan yang ia buat menggambarkan kemeriahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Mas Mundari mulai menjual Damarkurung buatannya. Awalnya Damarkurung dijual di makam-makam kota Gresik. Damarkurung diletakkan di makam. Selama makam tersebut dibersihkan menjelang puasa, sinar dari Damarkurung tidak boleh mati dari saat itu hingga Laylatul Khodar, sampai lebaran. Dengan cara setelah makam selesai dibersihkan dan didoakan, menjelang senjah hari Damarkurung dibawa pulang untuk dipasang di teras rumah. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa diperlukan sinar untuk menerangi jalan arwah di dalam kubur selama bulan Ramadan. Damarkurung juga berperan sebagai penerangan menjelang azan maghrib. Ketika matahari mulai terbenam dan langit menjadi gelap, anak-anak kemudian menjadikan Damarkurung sebagai sarana bermain sambil menanti datangnya waktu sholat tarawi. Gambar-gambar yang ada pada Damarkurung saat itu berkisah tentang kegiatan keagamaan. Hal ini bermaksud untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak. Selain itu, Mas Mundari juga menggambarkan imajinasinya pada sisi Damarkurung. Ia sering menggambarkan sosok putri duyung yang datang dari pantai dan wanita bersayap yang ia sebut Nyonya Muluk. Lukisan Damarkurung Mas Mundari dianggap unik. Selain gayanya, lukisan ini juga mencerminkan budaya masyarakat gresik sehari-hari. Lukisannya merupakan media yang menyimpan banyak sejarah budaya serta tradisi masyarakat gresik. Ini membuat tradisi tersebut akan dapat disampaikan ke generasi berikutnya. Di usia yang sudah lanjut, Mas Mundari sebagai pelukis yang original dikenal oleh masyarakat gresik karena Damarkurung dan lukisan yang ada di sisinya. Lukisannya memiliki nilai yang sangat berharga dan dijadikan sebagai karya seni lukis pada kanvas dan diberi bingkai. Seperti pesan ayahnya kepada Mas Mundari, ia menurunkan tradisi Damarkurung kepada anak semata wayangnya, Rohaya. Ia berpesan agar Damarkurung tetap dilanjutkan walau ia sudah tidak ada. Hal ini ia lakukan agar budaya dan tradisi masyarakat gresik tetap berakar dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!